Oke, tadi kan gue udah ngejelasin spermatogenesis, gimana spermatogenesisnya, gimana urutannya, tahap-tahapannya Ya kan dia terdiri dari dua fase utama yang besar ya, spermatositogenesis sama spermiogenesis Nah, sekarang gini, kita ngomongin organnya sekarang, organ sama sel-sel yang berkaitan Nah, karena sel-sel tokoh utamanya itu tadi sudah gue jelasin semua di spermatogenesis Jadi sekarang bahasan kita adalah cuma sel-sel penyokongnya, sel-sel pembantunya, tokoh-tokoh pembantu Ya, sama organnya situ sendiri, karena gue gak sempat ngejelasin yang organnya tadi gitu ya Di gambar gue sebelumnya Nah, jadi gini, si spermatogenesis itu terjadinya di dalam tubulus seminiferus Nih, kalau lu lihat nih, inilah tubulus seminiferus Dia berada di dalam testis, ini testis Ini ada testis, tubulus seminiferus Nanti tubulus-tubulus seminiferus itu nanti akan bersatu dan memuara di epididymis Nanti di epididymis, jalan ke ductus deferens Nah, jadi yang gue bilang kan di gambar gue sebelumnya epididymis itu terjadi pematangan sperma Kalau di sini terjadi spermatositogenesis Jadi, sebagian besar terjadinya di sini, yang spermiogenesisnya itu di epididymis Tapi kalau spermatositogenesis, jadi tubulus seminiferus Nah, kalau kita lihat nih Ini adalah tubulus-tubulus seminiferus itu Dia kepotong, melintang Nah, terus di pinggir, di celah-celah di antara tubulus seminiferus Ini adalah ruang-ruang interstisial Di mana kita bisa menemukan sel ledik Nah, inilah salah satu bahasan gue nanti Nah, terus di dalam tubulus seminiferus Nah, kita lihat ini Di dalam tubulus seminiferus Jadi, kita bisa lihat di sini Ini kan di dalam tubulus seminiferus Nah, ini yang paling pinggir kita bisa melihat spermatogonium Paling pinggir maksud gue itu yang di pinggir sini ya Di pinggir Kalau di tengah, itu beda Ini dari pinggir ke sini, terus ini ke tengah Kalau di pinggir, kita bisa melihat spermatogonium kan Yang di gambar sebelumnya juga bahasan sebelumnya udah gue jelasin Nah, jadi spermatogonium terus jadi sperma Nah, tapi bukan ini yang mau gue bahas Karena ini udah Ini adalah sel-sel toko utama ya Yang mau gue bahas adalah sel-sel toko pembantunya Penyokong Nah, yang di dalam tubulus seminiferus itu terdapat ini Sel penyokongnya itu sel sertoli Sedangkan yang di luar tubulus seminiferus adalah sel ledik Sel ledik nih, di sini Ya, lihat di sini Di sini ada sel ledik Nah, ini tubulus seminiferus Ini spermatogonium Nah, di antara-antaranya itu adalah sel sertoli Gitu Ya, jadi dua hal ini yang mau gue bahas ya Untuk organnya udah lah Cukup itu aja Lo tau epidemius sama tubulus seminiferus Sama testis Jadi tubulus seminiferus di dalam testis Ya, nanti tubulus-tubulus itu berwarna jadi epidemius Itu udah gue jelasin tadi Nah, sekarang kita ngomongin ke sel Selnya ini Sel matuh Oke, kita mulai yang di dalam tubulus seminiferus Tadi sel apa? Ya, sel sertoli Oke Oke, gue pake biru Oke Kita ngomongin Sel pendukung yang ada di tubulus seminiferus Terdiri dari dua sel kan tadi Nah, sel yang pertama kan ada toko utama yang gak gue bahas kali ini Nah, yang kedua adalah sel sertoli Ini yang kita bahas Fungsinya apa sih sel sertoli? Dia adalah yang mengatur spermatogenesis Dia adalah pengatur Mengatur spermatogenesis Iya, sorry nabrak itu Dia juga memberi nutrisi spermatid ya Pemberi nutrisi Pemberi nutrisi spermatid Nah, istilahnya dia lah yang mengatur terpeliharanya Spermatogenesis dalam tubulus seminiferus gitu loh Intinya Walaupun pengaturan ini juga diinduksi oleh suatu hormon Yaitu hormon apa? Testosteron Tapi bukan sel sertoli yang menghasilkan testosteron ini Nanti kita jelasin lebih lanjut Nah, ini pengatur spermatogenesis Dan pemberi nutrisi pada spermatid Terus, letaknya dia di mana? Letaknya adalah Tadi yang udah gue bilang kan Di antara Sel-sel Transisis spermatogenesis Jadi di antara sel-sel transisis spermatogenesis Atau Yang gue Beri julukan adalah Sel-sel tokoh utama Selanjutnya Selanjutnya Fungsinya lagi dia akan mensekresi hormon Suatu hormon yang disebut hormon Inhibin Oke, selesai untuk tubul Untuk sel sertoli Nah, sekarang kita masuk ke Ya, interstisial Di sel-sel interstisial Jadi, ruang di antara tubulus seminiferus Atau kita sebut Interstisial Room Ya, ruang di interstisial Nah, gue ngaco aja sih sebenarnya Yang penting lo tau intinya Ya, lo tau lah tempatnya interstisial Itu di sini ya Di sini Pokoknya Bukan di tubulus seminiferus Ini ya Ruang-ruang interstisial itu ini Nah, di situ terdapat sel apa sih? Salah satu dari Sel yang gue bilang tokoh pembantu tadi adalah Si sel ledik Nah, ini yang kita bahas Sel ledik ini fungsinya dia apa? Fungsi dia adalah untuk Men-sintesis Testosteron Nah, testosteron ini fungsinya apa? Fungsi testosteron Adalah Dia adalah hormon Pengatur Spermatogenesis Gak apa-apa lah Gak apa-apa kok Hormon pengatur Spermatogenesis Sedangkan yang ini Sel sertoli Ini memang dia yang Apa ya? Dia ini yang Sebenarnya mandornya lah Kalau ini kan hormon ya Beda sama sel Kalau ini sel sertoli ini memang yang Sel yang mengatur Spermatogenesis Untuk siklusnya itu tetap Nah, tapi Tapi dia juga butuh bantuan Butuh bantuan hormon Hormonnya adalah Hormonnya adalah Testosteron ini Ini penting nih Gue kotakin Ini penting hormon ini Ya Nah, asal lo tau Hormon testosteron ini adalah Ya Steroid Jadi dia larut Lemak Selain dia meningkatkan Spermatogenesis Mengatur spermatogenesis Testosteron ini juga bisa Berdampak lain pada organ Lain Contohnya seperti otot Dia akan merangsang Sintesis protein Tapi bukan itu Bahasan kita ya Bahasan kita adalah Tentang reproduksi pria Jadi kita fokusnya Sama testosteron Yang ada di dalam Testis Karena dia Steroid ya Jadi dia larut lemak Dan kita tahu Di dalam tubulus Seminiferus ini Bukan lemak Tapi air Terus apa? Terus gimana? Ya, jadi Testosteron ini Dia berikatan Dengan suatu Protein Nah, ini Gue Gue bawa ke sana Dia berikatan Dengan Protein Iya Testosteronnya ya Kok gue bilang Selidik Salah Gue ngabungin Disini aja Testosteron Berikatan dengan protein Apa nama proteinnya? Adalah ABP ABP itu apa? Androgen Binding protein Sebenarnya yang mau gue Bahas disini Cuman sel-selnya aja sih Sebenarnya Letaknya dimana Itu yang penting Sebenarnya Dan dia menghasilkan Hormon-hormon apa Nah, nanti Untuk bahasan Lebih lanjutnya Itu lebih ke hormonnya Jadi bukan Disini Gitu Jadi Mungkin cukup Sampai disini aja Pembahasannya Tentang yang ini Lu bisa lihat Disini Sertoli Terus Selidik Kita ada Disini Lu lihat Disitu Yang penting Sertama lainnya Sertama lainnya Sertama lainnya Sertama lainnya Kalau ICS Sertama untuk di pria LH itu di cewek Dan nanti itu Gue lanjutin Di bahasan selanjutnya Tidak disini Disini Cuman cukup Tau Sertama itu Dimana Sertama itu dimana Fungsinya Fungsinya apa Dan dia Sekresi apa Nah gitu Untuk hormonnya Gue lanjutin Nanti Gambar selanjutnya Oke Sip